Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jambi mengklaim kualitas udara di Provinsi Jambi sudah mulai membaik. Hal itu terlihat dari alat pengukur skala angka indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang terpasang di Kota Jambi dan di Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Skala ISPU di Kota Jambi per Jumat 13 Oktober 2023 berada di angka 71, sementara di Kabupaten Tanjung Jambung Timur di angka 64. Berdasarkan parameter kualitas udara tersebut, Provinsi Jambi masuk kategori sedang. Menurut Kepala DLH Provinsi Jambi, Faryal Adiputra mengatakan, dari alat yang terpasang itu, ISPU di Provinsi Jambi jauh menurun dibandingkan sepekan terakhir mencapai level 182, di mana posisi kualitas udara saat ini kembali naik dan menunjukkan sudah mulai membaik. Namun dari sajian data KLHK bahwa arah angin dari Sumsel menuju ke Provinsi Jambi saat ini, agar perlu waspada karena dampaknya sampai ke Jambi karena tiupan angin ini. Ini menunjukkan penurunan kondisi udara kita yang ada di Provinsi Jambi. Namun dari data KLHK, arah angin yang disajikan oleh data dari KLHK itu, arah anginnya dari Sumatera Selatan ke Jambi itu lho. Sedangkan posisi di Sumatera Selatan sekarang ini, itu posisinya merah sudah di level, jam 8 tadi di level 249, dan ini penurunan kualitas udara yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kita mengkhawatirkan berdampaknya ke Provinsi Jambi karena tiupan angin ini gitu loh. Jadi saya perlihatkan posisinya seperti apa nanti. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Lebih lanjut kata varial, kualitas udara yang menurun belakangan ini disebabkan musibah kebakaran hutan dan lahan baik yang terjadi di Sumsel dan di Provinsi Jambi. DLH Provinsi Jambi selalu berkoordinasi bersama Dinas Kehutanan dan BBBD untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah. Selain itu, DLH juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, kemudian mengurangi membakar sampah. Terima kasih.